Eng Jiao Wong Jili tempat puluh sembilan. Semua hadirin tergerak hatinya mendengar kata beralasan dari Niekou dari si Gapay ini. Dia berada di pihak benar, dia omong dengan sabar tapi suaranya tetap dan tegas. Bu Ye yang menongkol karena kata tetamunya itu, ia gusar, tak patasi diri sendiri, ia paksakan untuk bersenyum. Eng Kou telah menegur dengan beralasan, seharusnya Bu Ye yang terima itu dengan baik, berkata ia. Dalam urusan kita ini, harap Eng Kou sudi dengar keteranganku. Bukankah kita ada sama kaum Kang O? Sejak Hang Bu Ye Pang dibangunkan pula, aku telah bekerja keras akan larang orangku berbuat tidak selayaknya. Tindakan ini ada untuk memperbaiki kesalahan yang lampau. Tindakanku itu telah membuat aku berhasil juga sedikit sebagaimana adanya sekarang. Buktinya, di hadapan para tetamu aku telah melakukan pemeriksaan di Tian Hang Tong dan menghukumnya siapa yang bersalah. Pemeriksaan dan hukuman itu tidak saja untuk memulihkan kebersihan Hoa Yang Pei dan Si Gapay tapi juga untuk Hang Bu Ye Pang sendiri. Kesudahannya, seperti Eng Kou saksikan sendiri, telah mengakibatkan satu melapetaka di dalam kalangan kami sendiri. Sekarang Eng Kou begini mendesak, inilah sulit bagiku. Umpama kejadian aku utus Lwe Sem Tong Kepetioan untuk mengaturkan maaf, pasti seratus lebih tocu dan anggautannya akan beranggapan aku berada di bawahan Caman Tin He Hok Pokiam dan Si Bun Cip Teo Oko. Kalau itu sampai terjadi, apa bukan terlebih baik Bu Ye Yang sendiri yang bersembah yang di depan Chow Wisu untuk akui kesalahan sendiri, buat bubarkan saja Hang Bu Ye Pang? Dengan demikian, lenyaplah rintangan untuk Si Gapay bertindak merdeka dalam dunia Kang O. Maka itu, Eng Kou harap kau maafkan aku, tak dapat aku terima syaratmu ini. Jawaban menyangkal dari Bu Ye Yang ini segera menciptakan ketegangan, melihat itu Heksat Chiu Pui Chiong, si tangan hitam, busu dari Olam, lantas buka suara. Aku Pui Chiong telah turut hadirin pertemuan ini, tak dapat aku peluk tangan saja, berkata ia dengan suara keras. Bu Pang Kou, Ong Wo Osu dan Nam Kou, semua mempunyai alasannya sendiri, nampaknya masing-masing sukar mengalah, maka pikirku, kita orang Kang O baik bicara secara orang Kang O juga. Sebenarnya, urusan apapun mesti ada akhirnya, tapi urusan ini baiklah ditunda dahulu. Pertemuan ini, kecuali karena adanya aku satu bubeng siaucut, serdadu tak ternama, boleh dinamakan pertemuan orang gagah, aku percaya, sulit akan cari pertemuan semacam ini yang keduanya. Maka itu, baik diadakan saja satu pertandingan, kedua pihak cari pemutusan dengan adu kepandayan. Secara demikian urusan akan selesai dengan segera. Bukankah ini ada care paling memuaskan? Tanda petik. Belum lagi suara mendengung dari kata Pui Chiong ini berhenti atau segera terdengar suara tertawa gelak dari. Siang Kuan Intong, yang tangannya masih saja pegangi huncuenya, setelah mana dia berkata kata Pui Lo Osu ini adalah seumpama tusukan jarum, begitu nancap begitu darah keluar. Ini benar ada satu care yang memuaskan. Kita memang tak boleh meninggalkan, asal kita, apa yang dijual, apa yang diteriaki. Memang, mari kita ambil putusan dengan jalan adu kepandayan. Bu Pangcu, kau ambillah segera jalan ini, aku bersedia akan menemani, untuk menerima pengajaran. Ini juga ada care untuk membuat semua hadirin tidak duduk menantikan, dengan kecewa datang dengan gembira, tapi pulang dengan kecele. Bu Pangcu, harap kau tidak bersangsi pula. Wajahnya Bu Ye yang lantas jadi terlebih sabar, lantas ia berbangkit. Lo Osu Hu, tidak berani aku akan tidak dengar ajaranmu ini, katanya. Aku pun tak hendak bantah lagi kata Ong Lo Osu, biarlah perikebenaran diserahkan pada hati masing-masing, nantipun ada pertimbangan halayak ramai. Tapi aku hendak jelaskan, dengan undang kedua Chiang Bun Jin datang ke Cap Jelian Hoan Owini, Bu Ye yang tidak kandung maksud akan menyapu hadis. Aku insyaferendahnya kebisaanku, yang tak dapat dibandingkan dengan kebanyakan tetua rimba persilatan, Walaupun demikian, ingin aku belajar kenal dengan sacaplak lukim nahoat dan engjaulat dari Ong Lo Osu yang tidak sembarang diwariskan serta dengan pedang tin hei hok pokiam dan mutiara si bun chip peooko kepunyaan emko. Sekali lagi aku tegaskan, aku tidak kandung sikap bermusuh, bukan aku hendak berlalu tidak hormat. Pasti. Aku tidak ingin umum celah aku. Ong Lo Osu, emko, tak bisa aku luluskan permintaanmu, marilah kita terima usulnya Pui Lo Osu, untuk adu kepandayan secara persahabatan. Sekarang terserah kepada Lo Osu beramai. Ong Tu Leong mendeluh bukan main karena kelicikannya orang ini. Bu Pang Kyo, katanya, seperti Ong Tu Leong sudah tegaskan, pertemuan di Cheng Giap San Shun ini adalah pertemuan yang terakhir, maka tak usah kita ngobrol saja, bicara secara kosong. Bu Pang Kyo, jikalau tetap kau tidak hendak berikan jawaban yang memuaskan, terpaksa kami hendak pamitan darimu, kami hendak segera undurkan diri dari Cap J. Lian Ho An O. Melihat demikian, Kim Kong Chieko Haui Sian Su, si pendeta Siaw Lim Sie, turut bicara Bu Pang Kyo, katanya, aku lihat pertemuan persilatan persahabatan adalah hal yang lumrah. Sekarang kebetulan ada berkumpul pelbagai orang luar biasa, pertemuan semacam ini jarang terjadi, jikalau kau kasih lewat ketika sebaik ini, apakah itu bukannya ketololan? Bu Pang Kyo, kenapa kau berlaku kukuh? Pin Cheng Ju seru hendak minta sekalian rekan yang berkepandaian Tintu untuk uji apa yang Pin Cheng pelajarkan. Pertemuan kali ini di Cheng Giap San Shun bakal jadi tambahan buah kata indah dalam kalangan rimba persilatan di selatan dan utara sungai besar. Mendengar demikian, Bu Ye yang menjawab dengan segera. Apabila Lo Sian Su ada punya kegembiraan sebagai ini, baiklah, Bu Ye yang tidak akan berkukuh lagi, kata ia. Aku melainkan khawatir nanti ada orang sangka, dengan mengandalkan Cap Jie Lian Ho An O, aku jadi berlaku kurang ajar. Baiklah, kita jangan ke susu, mari minum dulu. Aku pun hendak memberi selamat dengan satu cawan. Aku harap sebentar, di waktu turun tangan, supaya semua Lo O Su Hu ingat persahabatan kaum Kang O, supaya dibataskan dengan saling tol saja, supaya persahabatan bisa dipertahankan. Inilah pengharapanku, yang akan membuat aku merasa bersyukur. Karena suasana telah jadi sedemikian rupa, hilanglah kegembiraan kedua pihak akan minum terus. Tanpa tanda lagi, masing-masing lalu berbangkit dari kursi mereka. Malah Eng Jiao Wong turut berbangkit sambil membungkam, karena ia sebal untuk sikapnya Bu Ye yang yang ia anggap rendah. Tunggu sebentar tiba-tiba Na Pe berseru. Ada satu hal yang membuat aku kurang aman, untuk mana aku mohon penjelasan Pang Cu. Sebenarnya, segala urusan mesti dibicarakan oleh ketua kami, tetapi Na Elo Ot Toa ada punya semacam penyakit, ialah penyakit kuatir akan hati manusia, yang tertiraikan kulit perut, nanti berpikir tiga atau dua. Kita akan bikin pertempuran persahabatan, kita omong manis, tapi entah bagaimana kesudahannya. Aku ingin kita, kalah mengaku kalah, yang menang boleh menjagoi. Jangan Pang Cu berlaku sungkan, mari kita bikin perjanjian yang tegas. Umpama Hang Bue E Pang tak sanggup menangkan kami, aku mintakah segera bubarkan Cap Jilian Hoan Owini, supaya kau mundur dari Ciat Kang, di selatan dan utara sungai besar. Hang Bue E Pang tak boleh dirikan pusat lagi. Umpama pihak kami tak bisa peroleh kemenangan, kami tidak menyesal, tidak saja kami tak akan datang ke selatan dan utara sungai besar, Juga kami akan bubarkan Lek Tiok Tong, kami semua akan pergi umpatkan diri. Perihal Loai yang P dibangun pula atau tidak, itu ada urusan di kemudian hari. Tidakkah perjanjian ini adil? Bu Ye yang berdiam karena kata setajam itu. Karena Nato Ahiap sangat mendesak, apabila Bu Ye yang tidak mengiringinya, pasti orang akan katakan aku sangat cupat pikiran, Maka baiklah, beginilah perjanjian kita kata ia akhirnya, dengan gusar. Kapan satu laki keluarkan perkataannya, perkataan itu tak terkejar empat ekor kuda, kata Pula Nampek. Kita sudah bicara tegas, maka siapapun tak boleh menyesal. Bu Ye yang masih saja gusar. Nato Ahiap, katanya, Bu Ye yang pimpin seratus lebih pusat, belum pernah ada orang hinakan aku, apa mungkin To Ahiap anggap aku tukang putar balik perkataan? Melihat saudaranya terlalu mendesak, Ong Tu Leong menyelak. Bu Pangcu, karena kita ada sama orang Kang Ong, tidak usah kita bicara banyak. Nah, begini saja perjanjian kita. Lantas ia putar tubuh, akan kasih hormat pada Siang Kuan Intong, Cheong Gam dan lain rombongan sahabatnya, Ia kata Cheong Wiyai Loosu, harap tidak sungkan lagi, sudah sampai waktunya akan menemui pelbagai orang pandai dari rimba persilatan. Mari kita ikedepan lalu ia tambahkan pada Ko Inam Ko Amcu, marilah. Semua orang lantas bertinduk keluar dari Ceng Giap Tong, malah Siang Kuan Intong bertindak tanpa perdulikan lagi pada Bu Ye yang, ia bawa terus huncu einya. Maafkan kami, kami pun tak sungkan lagi, kata Bu Ye yang beramai sambil mereka memberi hormat. Justeru itu Aoyang Siang Chi datang dengan cepat, melaporkan bahwa Cio Leng Pek, setelah dia diserahkan pada Heng Tong, sudah dibawa ke pelabuhan. Baik, kata ketua itu, yang lalu meneruskan aku sudah persilahkan semua tetamu pergi ke depan untuk mereka berikan pengajaran kepada kita. Aoyang Siang Chi Manggut, lantas ia ambil tempatnya, untuk memberi hormat pada pihak tetamu. Pihak Hang Bu Ye Pang berlaku hormat, rombongan mereka berdiri dengan beraturan, mulai dari Liong Tau Pang Cu dan Hio Cu dari Lue E Sem Tong, lalu Hio Cu dari Hok Siu Tong, lalu semua Tau Cu, sekalian Lo O Su dari Cip Tong, Heng Tong dan Lito. Adalah Lue Tong Su yang lantas atur tempat duduk kedua pihak, yang terpecah di selatan dan utara. Cip Tong Su lantas menyuguhkan teh, semua orangnya berpakaian seragam, usia mereka baharu 20 kurang lebih. Nanampan semua diberi warna air emas, setiap nanampan muat empat cangkir porselen. Mereka keluarnya dari belakang para bunga selatan dan utara, semua tindakannya gesit. Sehabis menyuguhkan teh, mereka undurkan diri pula. Suasana ada sunyi tapi tegang, semua orang berdiam kecuali siang kean intong, yang repot sendiri dengan huncuenya, untuk isikan itu, untuk nyalakan api, untuk menyulutnya. Ia pun berpaling kepada semua anak muda, yang berdiri di belakang semua tetua, akan akhirnya ia gapakan siang leong ongkeng kiat, yang berdiri di belakang sekali. Mari katanya kau masih bocah, jangan belajar malas. Hayo kau tekes batu apiku dan ia sodorkan tekesannya setelah bocah itu datang dekat. Keng kia tidak kenal orang ini tapi melihat yang jiaweng sucownya memperlakukannya dengan hormat, dia bisa duga orang ini tentu tak kalah liahainya daripada yang tiaw siang hiap. Ia menghampirkan dengan lantas, dengan air muka terang, ia kata jikalau sucow tidak panggil aku, aku tidak berani datang mendukati, aku khawatir sucow sebal terhadapku. Sembari berkata begitu, ia nyalakan api, ia sulut huncue. Siang Kuan Intong segera menyedot dua kali, lalu ia kepulkan asapnya yang tebal, matanya melirik si bocah. Ia rupanya lihat, kedua pihak ketua sedang bicara, ia tidak berani omong keras. Ia kata dengan pelahan sekali pada bocah itu kau adalah siyauliong ong, satu naga cilik, di atas pasir pesisir kau tidak punya guna. Kenapa kau tidak pelajari kepandayan? Di sini ada tempat kita perlihatkan diri, siapa ada punya kepandayan tetapi dia tidak hunjukkan itu, sungguh penasaran. Kenapa gurumu tidak pikirkan kepentinganmu? Kenapa kau, setelah diterima jadi murid, tidak segera diajarkan kepandayan? Kenapa dia suruh kau ikutan kemari? Tidakkah guru sebagai dia, diangkat jadi guru atau tidak, akan sama saja? Benar tidak kataku, bocah cilik. Sehabis mengucap demikian, tanpa tunggu jawaban, Wahpoeng menoleh ke belakang kepada murid yang lain, hingga ia tampak si Tolol Choheng, muridnya Ban Liutong. Si Tolol itu siapa ia tanya? Oh, dia, jawab kengkiat dengan pelahan sekali. Terus ia tunjuk Ban Liutong. Dia adalah Choheng, muridnya Ban Su Chow. Siang Kuan Intong segera melirik Chok Beng Sin Ie, ia bersenyum. Aku dengar dia adalah murid pandai dari Kuyain Po, dia mengartimu kedotiat P.O. San, benar tidak ia tanya pula kengkiat. Teocu seorang murid paling baharu tak tahu jelas tentang sesama murid seperguruan, sahut kengkiat. Mengenai saudara Choheng itu, dia katanya ada satu anak sebatang kera, Ban Su Chow rawat. Dia semenjak kecil, dia sangat disayang, tidak pernah dia dikasih keluar dari Kuyain Po. Baharu Siang Kuan Intong berkata sampai di situ, Siang Kuan Intong telah menoleh pada Bu Yeang, lantas ia goyangkan kepala akan melarang si bocah bicara terus, kemudian ia sedot pula huncuei-nya. Kengkiat berdiam. Choheng berdiri berendeng dengan Kipin, ia ketarik melihat Siang Kuan Intong, Ia awasi orang yang asing baginya. Siang Kuan Intong tidak perhatikan si Tolol itu, dia lebih repot dengan huncuei-nya, yang ia pegangi dengan tangan kanan, sedang tangan kirinya merabah cangkir teh, yang berada di atas meja kecil, hanya kemudian, cangkir dan huncuei, dipertukarkan tangan. Kalau lain orang habis minum, cangkirnya dipulangkan ke tempat asalnya, ditutup pula dengan tutupannya, dia hanya letaki tutup cangkir di pinggiran. Dengan air teh yang panas itu ia basahkan tenggorokannya. Seharusnya, pembicaraan akan dilakukan di antara kedua ketua, hal ini tertunda karena dua kali, Bu Ye yang terima laporan mendadak, yang datang adalah kedua tukou, urusan agaknya sangat penting. Selagi tuan rumah repot, siang kean intong repot dengan air tehnya, beberapa kali ia minta tambah. Di pihak pelayan, yang jadi kepala adalah masing-masing tiga citongsu, tiga heng tongsu dan tiga leo tongsu, maka perlayanan terjaga baik. Keng kia terus berdiri di belakang orang asing ini, yang ia panggil cowi su juga, hingga ia lihat tegas tingkah lakunya, bagaimana dia irup teh panas, bagaimana dia ngoce sendiri, panas, panas tapi mulut cangkir ditutupi telapakan tangannya sendiri. Pun ia tampak bagaimana tiga jarinya cowi su ini, tiga jari dengan kuku paling panjang, dimasukkan ke dalam cangkir, direndam dalam teh panas. Sebab tangan bajunya gerombongan, lain orang tidak lihat itu. Karena pengetahuan ilmu silatnya belum ada, Keng kia tak tahu apa maksudnya cowi su ini dengan rendam kukunya itu. Satu kali siang kean intong angkat tangannya, ia sentilkan satu jarinya, hingga air yang nempel di jari atau kuku itu, terlempar. Keng kia berdiri terlalu dekat, ia terkena cipratan air itu, ia kaget sekali, sebab ia merasakan mukanya sangat sakit. Di lain pihak, Chow Heng pun kaget, karena pipinya sakit seperti diserang peluru, hampir ia menjerit. Intong lihat si tolol berpaling ke arah ia, ia manggut dengan pelahan. Itu adalah panggilan. Lantas Chow Heng menghampirkan dengan tindakan pelahan, sembari jalan ia usap pipinya, yang basah sedikit. Begitu sampai di belakang intong, ia hendak tanya, Keng kia ada urusan apa, tapi intong dengan muka keren goyang tangannya, atas mana jago cilik ini minggir sedikit. Sekarang, secara kebetulan, Keng kia lihat tangan yang diangkat dari cangkir itu, ia menjadi haran. Ia tak lihat sepuluh kuku panjang di kedua tangan Chow Wisu baru ini, sebagai gantinya, di tiga jari dari kedua tangan, masing-masing. Ada sarung kulit. Dalam herannya, ia mulai mengarti permainan celup tangan dari si Chow Wisu aneh itu. Chow Heng berdiri di belakang orang baru ini, ia tidak berani buka suara, dan ia diam saja waktu ban Liu Tong, gurunya, menoleh kepadanya. Itu waktu, siang koan intong telah bicara kepadanya, dia melengat, tapi kemudian dia manggut. Kemudian, di luar perhatiannya Liu Tong, dia kembali ke tempatnya. Ada apa siang koan lo osu panggil kau? Tanya kawannya. Chow Heng tidak jadi tolol terusan, ia menjawab siang koan lo osu mewakilkan ketua kita memberikan titah, dia suruh kita diam, sebentar kita akan lihat sendiri. Dia larang aku uarkan titahnya itu. Kipin segera menoleh, ia tidak perhatikan akan katanya kawan ini. Ketika itu sudah lewat tengah hari, tanpa bersangsi pula Eng Jau Wong bicara kepada Bu Ye Yang. Ia kata Bu Pangcu, sekarang ini kita jangan berlaku sungkan pula. Silahkan kau minta siapa saja untuk maju, nanti aku minta salah satu sahabatku untuk terima pengajaran daripadanya. Bu Ye yang hendak jawab tetamunya itu ketika siang koan intong, yang telah ketruki huncu we pada kaki sepatunya, mendahului berkata ong lo osu, menurut aku, siapa saja, asal yang punya kepandayan, boleh lantas maju, tak usah lagi kita pakai aturan si tua atau si muda. Bukankah kita sedang bikin pertemuan persilatan dan bukannya menjual silat? Cuma, kalau yang maju ada yang ilmunya tinggi, sia-sialah majunya si anak muda, sebab dia tentu tak berani buat main kampak di depan ahli. Paling benar suruhlah si muda yang maju paling dulu, sehabis itu. Baharu disambung oleh mereka yang sudah kenamaan. Apakah Bu Pangco setuju dengan usulku ini? Bu Ye yang sebal terhadap tetamu Baharu ini, ia anggap orang ini sebagai pengacau? Umum toh tahu, hanya namanya saja pertemuan itu ada pertemuan persilatan persahabatan, akan tetapi sebenarnya, ini adalah pertemuan mati atau hidup. Eng Jiao Wang pun malu hati akan cegah orang bicara, karena ia tahu dia ini datang untuk bantu pihaknya. Karena ini, terpaksa ketua Hang Bu Ye Pang menyahuti. Siang Kuan Lo Osu, Bu Ye yang setujui usulmu ini, kata ia. Cuma satu hal harus diketahui, ialah bedanya di antara Hang Bu Ye Pang dan Ho Ai Yang Pei. Kami adalah menyiarkan pelajaran, bukannya mengajarkan murid, sedang sebagai Leong Tau Pangcu, aku tak sempat menerima murid lebih jauh. Maka di antara kami, tidak ada banyak anak murid, ada juga beberapa pemuda tukang urus shio dan pedupaan, hingga pasti mereka tidak berani main gila di hadapan murid Li Hai dari Ho Ai Yang Pei. dan si Gak Pei. Apabila pihakmu majukan murid, terpaksa kami di sini akan majukan beberapa tocu untuk menemani. Siang Kuan Intong manggut. Jangan merendah, Bu Pangcu. Kita sedang berlatih, jangan kita pedulikan soal lumur ya kata. Jikalau demikian, silahkan suhu yang mana saja maju, kata Bu Ye Yang. Ia meminta, sebenarnya ia menantang. Siang Kuan Intong lantas menoleh kepada kedua ketua, ia berkata, Aku lihat, Ciyang Bundin, baiklah diberi titah untuk orang maju dulu. Di tempat sebagai ini, siapa telah belajar silat, dia mesti pertunjukkan itu. Kalau tidak di sini, hendak di mana lagi? Eng Jiao Wong bersenyum terhadap sahabat baru ini, dalam hatinya ia kata, Benar kau bersendagurau denganku. Kau telah mengucapkannya, apabila aku tidak turuti usulmu, pasti kau kehilangan muka tapi mungkin. Kau tidak ingat? Dalam Hang Bwe Pang ada banyak orang lihai, kalau kita majukan anak muda dan permulaan saja pihak kita kena dirubuhkan, bagaimana? Apa itu tidak akan mendatangkan malu? Karena ini, ia menoleh kepada Kuin M. Kyo, akan tanya M. Kyo, apa muridmu bisa maju di sembarang waktu? Nia Kou itu menjawab harap Ong Su Heng tidak terlalu merendahkan diri. Piniai cuma punya beberapa murid tolol, mana Piniai berani melancang Isu Heng? Baik murid Su Heng saja yang dimajukan terlebih dahulu. Eng Jiao Wong menoleh kepada rombongan muridnya, segera ia lihat Ho Ain Hang dan Su Tau Kiam, yang pertama muridnya, yang kedua murid Ban Liu Tau. Setelah itu, ia berpaling pula kepada Nia Kou dari Sigak, Baiklah, aku tidak sejauh lagi, katanya. Lalu ia awasi kedua murid itu, akan kemudian berkata kamu datang untuk menonton pelbagai Ciam Pue dari Rimba Persilatan, akan saksikan orang pandai dari dunia Kang O, sebenarnya tidak ada tempat untuk kami pertunjukan kejelekan di sini, tetapi karena adanya kecintaan dari Siang Koan Lo O Su dan disetujui juga oleh Bu Pang Cu, tiada halangannya untuk kamu terima pengajaran atau pengunjukan dari sebawahannya Bu Pang Cu. Ho Ain Hang dan Su Tau Kiam mengarti maksud guru itu, yang menganjurkan salah satu dari mereka untuk maju lebih dulu, tapi ketika Su Tau Kiam memandang gurunya, guru itu sedang mengawasi kelataran adu silat. Ia insyaf kerasnya aturan gurunya, ia tidak berani lancang. Karena itu, ia beri tanda akan Seng Su Heng saja majukan diri. Biasa Ho Ain Hang sabar dan suka mengalah, tapi kali ini ia gembira akan maju di muka. Ini disebabkan, sejak diculik ia ada sangat mendongkol dan penasaran. Orang telah ringkus ia tanpa pertempuran lagi, maka sekarang ada ketikanya untuk ia perlihatkan kepandayanya, agar pihak Hang Bue Pang tidak pandang enteng kepadanya. Begitulah ia mangguk kepada gurunya. Tapi baharu ia hendak buka mulut, mendadak ia dengar tindakan kaki yang berat, apabila ia menoleh, ia lihat Chow Heng mendahulua maju, terus dia ini kata kepada ketuanya Su Pei, izinkanlah Teo Cu maju paling dulu, apabila aku tidak berhasil, baharu tukar lain orang. Melihat si tolol ini, Eng Jiao Wong terperanjat berbareng mendengkol. Celaka kata ia dalam hatinya. Lain orang Hoa Yang Pei pun terkejut, apapunlah mereka yang tidak tahu baik tentang si tolol ini. Bukankah itu ada tempat mati atau hidup? Kenapa untuk pertama kali ada majukan dari orang seperti dia ini? Maka orang anggap, Ban Liu Tong tentu akan tegur muridnya. Chow Heng sementara itu sudah kasih hormat pada Seng Su Pei, lalu ia kata pada gurunya Su Hau, aku hendak maju untuk layani mereka, apabila aku kalah, baharu Su Hau yang gantikan aku. Jangan banyak omong sahut Liu Tong dengan air muka keren. Kau ada punya nyali untuk maju, buat apa kau tanya aku? Kau boleh maju. Tapi ingat, aku cuma izinkan kau bertempur dengan tangan kosong, tidak dengan alat senjata. Kau mengarti tidak? Setelah mengucap demikian, Siok Beng Sin Ie melirik kepada siang kean intong, siapa sebaliknya dengan air muka berseri tengah mengawasi lapangan untuk piyebu itu. Melihat Seng Su Tei tidak cegah muridnya, Eng Jiao Weng segera ingat, walaupun So Heng tak cerdas otaknya, mungkin dia ini ada punya pukulan istimewa, maka ia kata kepada keponakan murid itu. So Heng, kau hendak maju untuk terima pengajaran dari loo suhu dari Hang Bue Pang, baik, kau boleh maju. Adalah harapanku yang kau tidak akan bikin malu pada gurumu. So Heng tidak pandai bicara, maka itu, begitu dapat izin, ia lantas putar tubuh untuk hampirkan lapangan, yang tanahnya rata terampar pasir halus. Ia tidak tahu mesti ambil tempat di mana, maka setelah berjalan belasan tindak, ia berhenti akan balik badan menghadap keluar, terus saja, ia siap dengan sikapnya. Akhirnya, ia mengawasi ke arah rombongan cuan rumah. Turut pantas, sesudah siap, So Heng mesti buka mulut menantang lawan, tetapi dia bungkam, maka pihak Hang Bue Pang ada antaranya yang tertawa diam-diam, semua mengawasi saja. Melihat demikian, si Tolol ini jadi tidak sabaran. Eh, apa antara kamu tidak ada yang mau layani aku Min? Aku So Heng. Hayo, jangan buang tempo. Mendengar itu, pihak Hang Bue Pang riuh tertawa. Di pihak tuan rumah, Bue yang juga tidak pernah perhatikan murid pihak lawan, adalah setelah tampak munculnya Co Heng, ia terkejut. Bukankah aneh Hoa Yang Pei, yang demikian kesohor, mesti majukan bocah Tolol? Maka ia awasi si Tolol ini, hingga ia tampaknya tak sorot metu si Tolol ini. Anak muda ini pasti telah berlatih. Baik. Karena ini, melihat pihaknya tertawa, ia kerutkan dahi, lalu dengan metu bengis, menandakan mendongkolnya, ia awasi mereka itu. Kemudian ia berkata Co Heng dari Hoa Yang Pei telah begitu baik hati memajukan dirinya. Co Heng ini ada murid terpandai dari Ban Loosu dari Kian San, dia terhitung ada dari tingkatan ketiga dalam runtunan Hoa Yang Pei, karena itu tak dapat sembarang Tochoo majukan diri untuk melayani padanya. Dari pihak luar, sun kang Tochoo yang mana saja boleh maju siapa mau. Dengan katanya ini, Bu Ye yang kisiki semua Tochoo supaya jangan ada Tochoo bagian dalam yang maju, dia khawatir, apabila pihaknya dapat kemenangan, pihaknya nanti dikatai menghina yang muda. Sebaliknya, kalau pihaknya kalah, malunya bukan main. Di pihak Hang Bue Pang ada Tochoo Kim Byung, yang asalnya dari puncak Klogan Hang dari Gantong San, baharu saja kemarin dia ditarik ke dalam. Dia adalah muridnya Tia Tau Kho Tio Hang si elang besi dari Oulam. Guru itu ada salah satu orang rimba hijau yang liahai di Provinsi Oulam. Kim Byung sangat jumawa, pernah dua kali dia jatuh merek, hingga dia diusir gurunya, karena mana dia lari kepada Hang Bue E Pang. Juga di sini, antara kawannya dia suka agulkan diri. Ia girang ketika ia ditarik ke dalam. Memang ia niat pertunjukan kepandainya di depan Liong Tau Pang Kho, maka sekarang tibalah ketika yang dinanti itu. Tak ayah lagam maju kepada ketuanya, untuk minta perkenan melayani lawan. Kau hendak layani Cochoo Heng, baiklah, kata Bu Ye Yang. Jangan kau pandang ringan kepada Cochoo Heng ini, dia ada murid terpandai dari Ban Loosu dari Kian San, dia mestinya liahai. Kau harus ingat, karena ini. Ada pertandingan persahabatan, batasnya ada saling tol saja, jangan sampai kau melukainya. Nah, kau boleh maju. Kim Byung manggut, ia putar tubuh akan kasih hormat kepada pihak Hoa Yang Pei, kemudian ia bertindak ke lapangan Piebu. Ia belum berumur 30 tahun, Romanya gagah. Setelah buka baju luarnya, ia segera siap. Dalam hatinya ia tertawa melihat Romanya Tolol dari Seng Lawan, yang berdiri terpisah setumbak lebih daripadanya. Cochoo Heng sudah tidak sabaran, ia mendahului buka suara. Hayo, kita berdua min. Ketaui olahmu, tangan dan kakiku tidak tetap, umpama kau kebentur, jangan salahkan aku tidak kenal persahabatan. Jangan sungkan, Cochoo Heng, sahut Kim Byung. Kau ada murid kesayangan loo suhuban liutong dari Kiansan, yang namanya menggetarkan dunia Kang O, mustahil kaki tanganmu tak tetap. Adalah aku Kim Byung, yang cuma mengarti sedikit ilmu silat kampungan, aku justru hendak mohon pengajaran darimu. Benar seperti katamu, aku pun minta dimaafkan apabila aku kesalahan tangan atau kaki. Cochoo Heng tertawa geli. Aku tak bisa bicara, ketuamu telah suruh kau maju, nah, mari maju berkata iya. Tapi ingat, karena kereta bobrok tak boleh menghalangi jalanan bagus, apabila sebentar dagingmu bonyok dan tulangmu remuk, kau mesti ditukar dengan lain orang. Benar tidak, kawan Kim? Kim Byung jadi tidak senang. Cochoo Heng, di sini dimuka banyak loo suhu kenamaan, bukan tempat berguyonia menegur. Kalau kau ada punya kepandaian, kau segeralah keluarkan. Masih murid dari Kuya Inpo tertawa. Hayo, kau majulah ia terima undangan, tapi ia tidak pasang kuda, ia berdiri dengan kedua tangan dikasih turun. Melihat orang tidak bersiap menurut caranya orang hendak adu silat, Kim Byung pikir, baik aku hajar binatang ini, supaya dia tak menjemuhkan terlebih jauh, terus ia memberi hormat dan kata pada lawan itu Cochoo Heng, mulailah. Ah, kawan Kim, apakah kau tidak mau maju tanya si Tolol? Nyata dia bisa berlaku tenang. Kim Byung kalah sabar, memangnya ia tidak pandang matuk kepada si Tolol itu. Ia juga tidak tahu bahwa lawan itu sebenarnya bersiap dengan siantian Tai Kek Toh, yang memperlihatkan sikap wajar. Sembari berseru baiklah ia lompat maju, gerakannya sangat gesit, dua jari tangannya yang kanan segera menuju ke muka lawan. Masih saja Cochoo Heng bersikap tenang, cuma dengan egos kepala sedikit, ia sudah terluput dari tusukan kepada matanya. Melihat demikian, Kim Byung cepat tarik pulang tangan kanannya itu, untuk berbareng menyerang dengan tangan kiri, mengarah kepala si Tolol itu. Cochoo Heng angkat kedua tangannya akan buka serangan itu dari mulutnya ia keluarkan seruan ini belum masuk hitungan. Ditangkis secara demikian, hingga empat tangan bentroh, Kim Byung rasakan kedua tangannya sakit, diam-diam ia merasa ia bisa rubuh di tangan si Tolol ini. Tapi Cochoo Heng, setelah tangkisannya itu, yang bikin orang berjengit, lantas menggeser tubuh ke kiri, ia tidak meneruskan menyerang. Melihat gerakan lawan itu, hatinya Kim Byung jadi besar pula. Apabila tadi ia terus diserbu, tidak ampun lagi ia pasti rubuh. Ia lantas menggeser ke kanan dua tindak, atas mana, lawan itu maju. Boca ini lihai juga, tak boleh aku kasih diriku dijebak, pikir Kim Byung. Ia tunggu sampai orang datang dekat, tiba-tiba ia menyerang ke iga kiri. Kawan Kim, kau sebat sekali berseru orang yang diserang, yang mengelakkan diri ke kanan hingga serangan mengenai sasaran lowong. Tapi Kim Byung tidak berhenti, ia teruskan memutar diri, hingga ia jadi berada di belakang lawan itu, sambil menyerang dengan kedua tangan, dalam hatinya ia berkata, sekarang kau hendak lari ke mana? Benar Cochoo Heng jadi sasaran serangan itu, bebokongnya perdengarkan suara berkedabok keras. Tetapi celaka adalah Kim Byung yang menyerang itu, sebab kedua kepalanya seperti menumbuk batu, ia meringis, karena kedua tangannya itu patah sendirinya. Cochoo Heng pun tidak berdiam setelah ia dapat hajaran, ia balik tubuh dengan cepat, kedua tangannya mengibas dan mendorong dengan keras, dari mulutnya terdengar usiran pergi kau. Tochoo dari logan hang itu sedang kesakitan, tak sempat dia mundur, tubuhnya kena tertolak keras, sampai ia terpelanting beberapa tindak dan rubuh terbanting demikian keras hingga pingsan, mukanya pucat bagaikan kertas. Pihak Hang Bue Pang terkejut, apapula mereka yang sedari tadi memandang enteng kepada Cochoo Heng, sedang Hang Tong Su yang siap sedia bersama beberapa orangnya, lantas maju dengan gotongan, untuk tolong Tochoo yang bercelaka itu. Gou Lo O Su, tunggu dulu tiba-tiba terdengar cegahan. Kim Tochoo patah kedua tangannya, apabila dia terus diangkat dan tangannya itu tergerak, sukar akan disambungnya pula. Orang yang bersuara ini, satu Citong Su, lantas lari menghampirkan. Itu waktu, dari belakangnya Bu Ye Yang, juga keluar satu anak muda. Heng Tong Gou Lo O Su, berkata pemuda ini, dengan titahnya Liong Tau Pang Chu, terimalah ini tiga butir obat petin ciat kutan. Kau obati Kim Tochoo setelah dia dibawa ke ruangan Heng Tong, itu mesti terjadi dalam satu jam, kemudian kasih dia mengasuh sepuluh hari, akan akhirnya kirim dia kembali ke Lok Gan Hong. Sesudah serahkan obatnya, pemuda itu mundur pula. Kim Yong lantas ditolong dan diangkat naik ke Gotongan. Ia sedar dari pingsannya, ia menjerit bahna sakitnya kedua tangannya yang patah itu, lalu ia pingsan pula. Maka lekas. Orang angkut ia pergi. Sementara itu Chow Heng masih berdiri diam di tengah lapangan. Dia ingat baik kisikannya siang ke An Intong, ia mesti rubuhkan lawan dari satu sampai tiga atau lima orang. Ia pun berlega hati kapan ia lihat ketua dan gurunya tidak tegur ia sebab ia lukai musuh, sedang sekalian suhengnya mengawasa sambil bersenyum. Hayo, siapa lagi yang berani dan hendak maju main dengan aku ia menantang, hatinya jadi tambah besar. Yang majukan diri mesti orang yang kuat tubuhnya. Hayo maju, jangan sampai didului lain orang. Selagi si Tolol ini bicara, satu orang hampirkan Bu Yee yang untuk minta perkenan, setelah mana dia bertindak ke lapangan. Di para senjata dia sampirkan baju luarnya, sebagal gantinya ia sambar selembar sapu tangan hijau, untuk dipakai membungkus rambutnya. Gesit geraknya ketika dia hampirkan pihak lawannya. Chau Suhu, kata ia sambil memberi hormat. Aku hau giyok, sun kang tocu kesembilan dari Hun Cui Kuan. Tadi Kim Tocu tak seharusnya melayani Chau Suhu, yauk bertubuh dengan ilmu kedot heng lian keng hu, hingga kedua tangannya patah. Syukur Suhu murah hati, tidak sampai dia hilang jiwanya. Sekarang aku ingin main denganmu, aku harap kau pun nanti berlaku murah hati terhadapku. Aku harap kau tidak bicara banyak, aku tidak mengerti, katanya dengan ringkas. Baik kau mulai menyerang saja. Ah, Chau Suhu, jangan kau berpura terhadapku, kata hau giyok. Aku tahu, ketika kau geraki tanganmu, kau telah pikir itu. Mari kita cari keputusan, siapa kalah, siapa menang. Tapi aku hendak jelaskan, jikalau kau tidak mulai, aku tidak mau serang padamu. Kim Tocu kena terpedaya, aku tidak mau. Kedua matanya cho heng terputar, ia tertawa karena gelih hatinya. Kau terlalu curiga, kawan kata ia. Kau lihat aku gunaimu apa. Aku percaya, seumur hidupmu kau tidak akan mengerti. Aku pakai apa yang guruku ajari. Buat aku. Turun tangan lebih dahulu, itulah gampang, kau toh yang minta. Sebenarnya tak banyak pelajaranku, tapi biarlah, sekarang kau sambut aku. Cho heng tidak boleh dianggap tolol sungguhan, karena berbareng dengan katanya itu, kedua tangannya melayang, menyusul gerakan tubuhnya yang maju. Ia bikin gerakan Hekhou Xin Yao, atau harimau kumbang mengulet, serangannya menuju dada, majunya pun gesit bagaikan kunyuk tubruk tikus. Bagus berseru Hao Giok seraya ia kesampingkan tubuhnya, dari mana, dengan tubuh sedikit miring, ia melayangkan kaki kanannya untuk balas menyerang. Memang sengaja ia minta Seng lawan menyerang dulu, supaya ia bisa lihat gerakan orang. Ia hendak mencari balas bagi Kim Yang, tak mau ia kalau ia kena dirubuhkan lebih dahulu. Beda daripada lain murid Hoa Yang Pei, gerakannya Cho Heng tidak lantas memperlihatkan gerak-gerik ilmu silat kaumnya itu, karena ketelolannya. Ban Liu Tong berikan dia pelajaran lain, yang sudah dipikir, untuk dicocokkan dengan sifat luar biasa dari murid ini. Itu adalah ilmu silat siantian Patsiye, gerakan sewajarnya, yang diajarkan cuma kepadanya sendiri. Liu Tong berikan pelajarannya itu sesudah ia peroleh pengunjukan dari Hui Sian Sian Su, itu pendeta dari Xiao Lim Sie di Poutian, siapa tidak bisa bawa muridnya ini berhubung dia, dari jabatannya sebagai Kam Ih di Poutian, sudah dipindahkan untuk mengurus Lohontong. Menurut Hui Sian Sian Su, Cho Heng tidak cerdas, tapi dia tidak bakal alami bahaya maut, meskipun demikian, Liu Tong tidak izinkan muridnya melintas keluar dari Kui Inpo. Cho Heng tahu diri, maka di tempat pertempuran penting sebagai ini, ia jaga diri baik. Cho Heng tahu bahagian tubuhnya yang lemah, maka itu, melihat gerakannya Hao Giok, ia mengartiliciknya lawan ini. Segera ia lakan tubuh ke kiri, sambil berkelit tangan kanannya bergerak menyambar ke arah kaki yang menendang padanya. Hao Giok Insyaf Musulia Hai, ia menendang dengan perdata, maka waktu ia dibalas diserang, cepat ia tarik pulang kakinya, terus ia lompat menyingkir. Gusar Cho Heng menampak kelicikan lawan ini. Sahabat baik, jangan kau pikir untuk kabur berseru ia. Sambil loncat menyusul, tangannya menyerang dengan Hek Hau Toh Sim, atau macan kumbang mengorek hati, ia arah bebokongnya lawan, karena lawan itu sedang balik ke tubuh. Kakinya Hao Giok sudah injak tanah ketika ia ketahui musuh susul padanya, dengan sebat ia pindahkan kaki kanannya ke kanan, hingga begitu lekas ia putar tubuh, ia jadi berada di sebelah kanan lawan. Tidak membuang tempo lagi, dari sini ia kirim tonjokan kepilingan lawan itu. Cho Heng telah menyerang tempat kosong, tidak heran kalau ia gampang diserang, sedang tangan kanannya pun tak keburu akan dipakai menangkis. Ia kembali gusar akan ketahui, lagi bagian tubuhnya yang berbahaya yang dijadikan sasaran. Binatang ia berseru sambil ia mendekam, untuk kelit serangan. Begitu bebas, ia bangkit pula seraya membalik tubuh akan hadapi lawan itu, terus ia tabas tangan kanan musuh, yang tadi dipakai menonjok padanya. Hao Giok tahu lawan Li Hai, tapi tidak sangka orang ada sangat gesit. Tidakkah orang beromantolo? Lekas ia tarik pulang tangannya itu, tidak urung ia masih agak terlambat, tangannya kena juga tersempar, hingga tubuhnya turut seloyongan tiga-empat tindak. Yang hebat adalah rasa sakit pada tangannya yang tersempar itu, sakit seperti dibacok. Pihak Hoai yang P berlega hati melihat si Tolololos dari bahaya dan berbalik dapat menghajar lawan, semua jadi girang. Eng Jiao Wang sendiri tidak menduga bahwa keponakan murid ini ada demikian lihai, karena mana ia kagumi ban liutong yang pandai mengajar murid. Sementara itu Hao Giok jadi gusar dan penasaran, setelah perbaiki diri, ia maju akan menyerang pula. Sekali ini ia gunai, ilmunya enteng tubuh, akan berloncatan ke segala penjuru, di sekitar lawan. Ini ada keistimewaannya ia untuk bikin lawan lelah, pusing dan matu kabur. Di pihak lain Saban ada ketikanya, ia mencuri menyerang. Chou Heng segera insafliahainya satu musuh ini, ia melayani dengan tenang, malah setiap penyerangan yang tidak membahayakan, ia antap saja, ia justru membarengi maju untuk sama merabuh. Ia tetap bersilat menurut Sian Tian Patsie. Sian Tian berarti sewajarnya dan Patsie adalah delapan gerakan, yaitu gerakan kucing berloncat, anjing berkelit, kelinci bergelindingan, garuda terbang jumpalitan, bajing loncat, dada tersedot, au koh hansin, burung elang membalik tubuh, dan kim tiaw hian jiao, garuda emas keluarkan kuku. Maka itu, semua gerakan menyerang dan memela diri, ada secara wajar saja. Demikian di dengan ilmu silatnya ini, Chou Heng layani kegesitan musuh. Selang tujuh jurus, ia balas menyerang dengan tipu kiaeng poktou, atau garuda lapar terkam kelinci. Hao Giyok lihat serangan yang berbahaya itu, ia tolong diri dengan lompat tinggi, untuk melewati kepala lawan, karena kegesitannya itu, segera ia berada di belakang lawannya, tidak ayah lagi, ia serang batok kepala lawan. Chou Heng terperanjat, ia coba berbalik akan balas menyerang, apa mau, tangan musuh sudah mengenai sasarannya, mengenai kepalanya walaupun ia mencoba menghindarkannya, tapi di lain pihak, kepalanya mampir di igam musuh tanpa musuh bisa berkelit lagi. Di mana kedua serangan datangnya hampir bareng, tubuhnya Hao Giyok terpelanting beberapa tindak, terus rubuh, dan Chou Heng, yang kepalanya pusing, mundur tiga tindak, lantas ia rubah terduduk di tanah, kepalanya mengeluarkan keringat, hatinya dirasakan panas. Ia terpukul hebat walaupun jatuhnya pukulan enteng, karena ia keburu kelit sedikit. Tapi di depan ia, Hao Giyok rubuh dengan mulutnya menyemburkan darah hidup. Di kedua pihak, orang kaget, dari rombongan Hang Wee Pang ada satu orang lompat maju sambil berseru orang Shichoh, kau kejam. Bagaimana kau lukai dua tocu kami? Aku ingin belajar kenal dengan ilmu silatmu dari Hoa Yang Pei yang bisa melukai orang secara berat. Orang ini adalah Hang Giyok Tu yang menjadi Sun Kang Chong tocu, yaitu ketua dari pusat pelbagai tocu. Ia gusar sebab Hao Giyok itu adalah anak pungutnya yang tersayang. Saking kaget dan gusar, ia maju tanpa perkenan dari ketuanya lagi. Tentu saja ia berlaku keliru, sebab ia ada seorang Kang Ong kawakan. Choh Heng masih numpras saja, kepalanya dirasakan tetap pusing, meski begitu, kupingnya tetap sehat, ia dengar bentakan itu, maka ia kuatkan hati untuk buka kedua matanya, yang meram saja sedari tadi. Ia ingat, ia boleh terbinasar tapi tidak terhina, maka itu, ia hendak sambut tantangan itu. Apa celaka, kendatip pun hatinya tetap besar, ia tidak bisa lantas berbangkit. Kepalanya tetap berat dan pusing, dan tenaga kakinya seperti hilang. Maka tidak ada lain jalan, ia mesti berikan penyahutan dulu kepada lawan itu. Dalam keadaan berbahaya dari si Tolol ini, satu orang lompat melesat kepadanya. Itu ada gerakan yang Koh Hun Tiong, atau burung walet menyamber di udara, sebentar saja, orang ini sudah sampai di depannya, untuk membentak dogol, jangan bicara. Segera Koh Heng kenali suara gurunya, ia batal buka mulutnya. Gurunya itu pun sudah lantas tekan kedua pundaknya. Duduk. Apakah kau tak sayangi jiwamu? Demikian sang guru membentak pula. Dalam keadaan pusing itu, hatinya Koh Heng toh terang, ia diam saja ditekan pundaknya dan duduk terus. Ban Liu Tong segera periksa batok kepala muridnya, lekas ia keluarkan tiga butir obat. Jangan bicara. Lekas telan menitah guru ini, yang jejalkan mulut muridnya dengan obat itu, setelah mana, ia uruti kedua nadi muridnya. Dari pihak Hang Bue E Pang, dua Chi Tong Su maju bersama dua buah gotongan, untuk tolong orang yang luka. Satu antaranya hampirkan Ban Liu Tong dan Koh Heng. Pang Ko menitahkan bahwa orang yang luka, yang masuk kewajiban kami untuk mengobatinya, kata satu Chi Tong Su kepada Shok Beng Sin Iei. Chi Tong Su yang satunya bicara kepada Ang Jiok Tu, katanya Pang Chu bilang, Kedua pihak terluka dalam pertempuran adalah hal umum, tapi Ang To Chu meninggalkan tempat duduk tanpa perkenan, To Chu maju kemari menantang Ho Ai Yang Pei. Itu ada perbuatan tidak hormat dan melanggar aturan. Lekas mundur. Ketika itu Ban Liu Tong telah berlega hati, sebab ia dapat kenyataan, Koh Heng sudah ketolongan, maka ia berpaling ke arah Su Tau Kiam beramai, untuk gap tokan mereka. In pun mangut kepada Chi Tong Su tadi dan berkata terima kasih untuk kebaikan Pang Chu. Muridku ini tidak kurang suatu apa. Lukanya Hau Kocu ada lebih berat, jangan kasih dia bergerak, jiwanya bisa terancam. Aku mengarti sedikit ilmu ketabiban, aku suka berikan bantuanku. Tolong Elo O Suhu suruh orang ambil semangkok air, kemudian, ia menoleh pada Ang Giok Tu, yang sedang memutar tubuh untuk kembali ke tempat duduknya, rupanya dia sangat mendongkol, maka sambil tertawa dingin, Liu Tong kata Ang To Chu, silahkan balik ke tempatmu, urusan mereka berdua ini, sebentar akulah si orang Shiban yang akan tanggung jawabnya. Sehabis mengucap demikian, Liu Tong tidak perdulikan lagi Cong To Chu itu, ia terus berkata pada Su Tau Kiam beramai, yang sudah hampirkan padanya bawa Cho Heng kepaseban, suruh dia duduk beristirahat, setengah jam pun sudah cukup, tapi larang dia bergerak. Su Tau Kiam menyahuti, bersama saudaranya ia pepayang si Tolol. Setelah itu, Ban Liu Tong lari kepada Hau Diok, Muka siapa pucat, napasnya empas empis, keadaannya sangat berbahaya, semua kawannya berdiri dengan alis mengkerut, lenyap harapan mereka. Orang yang diperintah ambil air panas pun telah lekas kembali. Siok Beng Sin Ie segera periksa nadi orang, lalu ia buka bajunya Hau Giok akan liat luka di iganya, ia kerutkan alis apabila ia dapati, tulang iganya pemuda itu telah patah. Dari sakunya ia keluarkan obat bubuk. Mulutnya Hau Giok rapat, giginya terkancing, di situ tidak ada alat ketabiban, terpaksa Liu Tong gunai kedua tangannya akan buka mulutnya orang itu, sesudah mana dengan sebat ia tuang obat ke dalam mulut, disusul dengan cegukan air, supaya obat kena ditelan. Mulut itu pun dirapatkan dengan cepat. Itu waktu ada datang Heng Tong Loosu Gou Cheng, yang tadi habis surus Cio Looyau. Dia tahu ada dua orang luka, dia datang bersama dua tabib, tapi kapan ia lihat Tochoo pihaknya diobati Liu Tong, ia jadi tidak senang, terus saja ia kata pada Liu Tong hau Tochoo terluka disebabkan ilmu silatnya tidak terlatih sempurna dan dia tidak tahu diri, dia cari penyakit sendiri. Seharusnya dia dirawat oleh kami, tapi sekarang kami telah bikin berabe pada Ban Loosu. Baiklah dia diserahkan kepada kami, untuk kami yang obati sendiri. Liu Tong tidak gusar, sebaliknya, ia bersenyum. Gou Loosu, harap kau tidak anggap aku si orang si. Ban suka campur banyak urusan, menerangkan ia. Aku hanya utamakan jiwa manusia. Pada saat ini, di mataku tidak ada lawan atau kawan. Hong Tochoo terluka parah, kalau kita lambat sedikit, dan dia muntah untuk kedua kalinya, walaupun ada obat sangat mustajab, dia tidak akan tertolong lagi. Sekarang aku telah berikan pertolongan pertama. Sebentar apabila dia sudah dibawa pergi, taruhlah dia di tempat yang tenteram, lantas kasih dia obat penyambung tulang, tulang-tulangnya pun diurut, disambung pula seperti sedia kala, nanti setelah 49 hari, dia akan sembuh seperti biasa. Aku bodoh. Aku cuma mengarti sedikit ilmu obatan, menyesal di depan Gou Loosu. Aku seperti bertingkah di depan ahli. Aku berbuat begini cuma disebabkan aku ingat persahabatan kaum Kang O, bahwa belajar silat bukannya gampang, kasihan apabila Hau Tochu sampai tak ketolongan. Begitulah aku berlaku lancang, aku harap Gou Loosu suka maklum. Gou Cheng tidak tahu Hau Giok terluka parah, ia menyangka lukanya enteng, ia tidak senang musuh yang mesti mengobati, tapi sekarang ia dapat kenyataan, rekan itu tinggal mati atau hidup, sedang suaranya Ban Liu Tong pun manis tajam, dengan sendirinya muka dan kupingnya menjadi merah. Ban Liu Tong tidak tunggu sampai orang bicara, selagi orang jengah, ia tambahkan Gou Loosu, aku melainkan hendak menolong jiwa, kau percaya syukur, tidak percaya pun tak apa, tapi sekarang aku minta kau lekas bawa Hau Tochu. Setelah mengucap demikian, tanpa tunggu orang mulai bekerja, Liu Tong membungkuk, akan ulur kedua tangannya kepada Hau Giok, tangan kanan menampak batang leher, tangan kiri menampak kedua kaki, lalu dengan hati-hati ia angkat tubuh orang yang terluka itu, kemudian setelah suruh orang siapkan gotonan, ia letaki musuh ini di atas gotongan itu. Secara demikian, kecuali ujung kakinya, tubuhnya Hau Giok tidak tergerak sama sekali. Menampak demikian, He Niao Gou Cheng si burung laut malu berbareng kagum. Liu Tong merogoh ke dalam sakunya, akan keluarkan obat pulung penyambung tulang, sembari serahkan itu kepada Gou Cheng, ia kata Gou Loosu, harap kau rawat Hau Tochu seperti pengunjukanku tadi, dengan demikian baharu jiwanya akan ketolongan. Setelah itu, ketua dari Kui Inpo segera bertindak kerombongannya. Aoyang Xiang Ji, dengan titah ketuanya, sambut Shok Beng Xin Ie, untuk diantar ke kursinya, sedang Bu Ie yang pun berbangkit, sembari memberi hormat di Akata Ban Loosu, kau demikian mulia, aku si orang Shibu mengaturkan terima kasih tak habisnya kepadamu. Aku pun sangat kagum untuk ilmu ketabib Banmu yang luhur. Kau banyak capek, Ban Loosu. Ban Liu Tong tidak segera duduk di kursinya, ia hanya memutar tubuh, akan hadapi ketua Hang Wee Pang itu. Harap Pang Cu tidak terlalu memuji padaku, ia merendahkan diri. Pengetahuanku tentang ilmu ketabib Ban ada cetek sekali. Malah, adalah kemurahan hati dari Pang Cu semua yang sudah tidak celah kelancanganku mewakilkan pihakmu mengobati Hau Tochu, bahwa aku telah tidak dikatakan suka campur banyak urusan. Tak sanggup aku terima ucapan terima kasih dari Pang Cu. Pang Cu, tadi ada datang satu Loosu yang hendak piyebu dengan muridku yang sedang terluka, maafkan mataku yang lamur, aku tidak tahu di sini dia menjabat apa, apa si dan namanya, maka tolong Pang Cu ajar aku kenal kepadanya, aku hendak omong sepatah dua patah terhadapnya.